Hai, co-friends. Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Berikut ini adalah bahan-bahan yang ada di rumah. Dari bahan-bahan tersebut yang mengandung senyawa asam itu adalah, nah pertama kita pahami, asam adalah Z yang dalam air melepaskan ion H+. Nah kemudian asam mempunyai pH kurang dari 7. Nah untuk skala pH itu kan dari 0 sampai 14. Nah kemudian basa adalah Z yang dalam air melepaskan ion OH-min. Basa mempunyai pH lebih dari 7. Nah kemudian garam adalah senyawa ionik yang tertiri dari ion positif kation dan ion negatif anion. Sehingga akan membentuk senyawa netral tanpa bermuatan. Nah garam mempunyai pH 7. Nah kalau kita lihat nomor 1 yaitu sirup rasa jeruk. Nah ini mempunyai sifat asam ya. Sehingga untuk sirup rasa jeruk ini mengandung senyawa asam. Nah kemudian gula merupakan senyawa garam atau netral. Nah lalu cuka 25% ini merupakan senyawa asam. Nah kemudian garam meja merupakan senyawa garam atau netral. Nah jadi yang mengandung senyawa asam adalah sirup rasa jeruk dan cuka 25%. Nah sehingga jawabannya adalah yang opsi B, 1 dan 3. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.